Pertandingan uji coba, perdana timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Andong Kolek. Di atas kertas seharusnya timnas Indonesia U23 bisa menghadapi tim satu ini. Timnas Indonesia U23 melakoni pertandingan ini dalam rangka persiapan untuk menghadapi SIGIM 2022 di Vietnam. Pada perhelatan SIGIM nanti, memang timnas Indonesia U23 dipatok untuk mendapatkan prestasi tertinggi. Mereka harus mendapatkan emas dan Sintayong pun ingin mewujudkan itu semua. Maka tidak mengheratkan jika Sintayong mengembeleng pasukannya sekeras mungkin demi mendapatkan hasil terbaik. Mengingat di kubur rival-rival timnas Indonesia U23 juga, mereka sudah melakukan persiapan semaksimal mungkin. Seperti Vietta misalnya yang sudah melakukan beberapa pertandingan uji coba, seperti menghadapi Korea Selatan U20, maka dari itu timnas Indonesia U23 harus memaksimalkan setiap pertandingan yang tersedia dalam persiapan latihan di Korea Selatan. Adapun sekuat yang dipersiapkan sekuat Geruda, untuk pertandingan kali ini cukup menarik. Nampak Sintayong ingin memaksimalkan setiap kesempatan dari pertandingan ini untuk mendapatkan komposisi sesunan pemain terbaiknya. Berikut sesunan pemain timnas Indonesia U23 melawan Andong College. Berikut hasil pertandingan timnas Indonesia U23 melawan Andong College. Setelah pertandingan ini, timnas Indonesia U23 akan menghadapi Pohang Stellars. Pertandingan ini akan disiarkan pada Sabtu 23 April 2022. Adapun pertandingan ketiga, yaitu melawan Dijon Hanna Citizen yang akan digelar pada Rabu 27 April 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya.